Hai titik kantor polisi ya seperti kata punya sekarang tuh gua berada di kantor polisi ya Nah jadi ini adalah penampakan dari kantor polisinya guys kalian bisa lihat untuk mappingnya sendiri tuh beda banget ya dari yang lain dan untuk lokasinya juga beda banget coy ini tuh enggak ada interior jadi nyatu gitu geseh interior eksterior nih kalian tinggal masuk gitu dan di dalamnya sendiri seperti nih ada checkpoint kalian bisa gunakan cmd.sp ticket untuk membayar terdendah dan juga Neo driver leads untuk membuat sim kendaraan ya ini masih luas banget guys ya nih di mapping sendiri ya Mas iya iya Oh iya we pengen diri guys ada lantai 2-nya tuh kalau bisa lihat ya gila sini keren banget yes so guys welcome back teman-teman channel dan pada video kali ini gua bakalan nge-review server SMP lagi coy nah disini tuh gua bakalan nge-review server ialah Hunter's roleplay kalian bisa melihat di sini nih jadi tuh di server ini menggunakan just time voice only tapi guys karena RDP-nya lagi bermasalah di sini tuh ditambahin chat IC sama adminnya dan gua juga lagi voice di discord ya sama para adminnya nih jadi seperti itulah guys kira-kira ya Oke seperti biasa sebelum kita lanjut lebih dalam kita lihat apa yang tampil di layar kita terlebih dahulu ya di pojok kiri sini tuh ada bar darah dan ini bar armor dan di sini ada bar makan minum dan ini mungkin bar stres ataupun jarak voice kalian guys ya Nah di situ gua berada di bandaranya guys dan di bandaranya itu kalian bisa lihat ada mengasep eksternya cuy ya jadi ini adalah tempat mengambil shutter pack kalian tinggal pencet ALT dan di sini gua mendapatkan 5500 dan juga satu kendaraan Sanchez dan kalau misalkan kalian bingung dengan server ini kalian tinggal pencet H di sini tuh ada radial menu kota huntersnya seperti dokumen dan pribadi pon inventory dan masih banyak lagi kalau bisa lihat sendiri ya di sini contohnya gua bakalan cek inventory nya di sini guys Nah untuk inventory nya sendiri tuh seperti ini kalau bisa lihat ada nama gua ya di sini dan juga ini mungkin lo penempat jumlah yang bisa ditampung oleh inventory nya gesya dan untuk menutupnya kalian tinggal pilih tutup di sini guys dan tadi apa Mas ada ada HbD modem Asia Nah di situ ada Hb modem seperti simpel dan juga modern Coba kita pilih simpel ntar modern kayak gimana Oh kalau modern tuh seperti ini guys simpel tuh kayak tadi ya ini tuh yang terganti berarti cuman hud ininya Masya bar makan minumnya gitu ya Oh sama kendaraan guys katanya Coba kita cek untuk antaranya tuh seperti ini ya hudnya Coba kita ubah ke simpel gas coba ke simpelnya nih kita lihat teksro kenarannya kalau simpel kok kalau teksro kenaran simpel tuh seperti ini guys ya Nah jadi itulah perbedaannya guys ya dari Hb modem tersebut ya sekarang tuh gua berada di bis ataupun toko 24 per 7 ya buset ini tiga 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 ini jadi takut ya Oh udah ada seperti ini nih guys toko baju ya terus ada apalagi nih bentar apa nih bisnis apa nih Coba kita otot ye Oh elektronik terus selain itu di sini ada toko lagi geser ini toko seperti biasanya ya kalian bisa lihat di sini bisa beli water snack mix mix Starling cappuccino dan lain-lain ya untuk close-nya tinggal pilih nih guys bentar gue coba pengen beli handphone ya kita lihat teksro handphonenya nih guys Nah kita otot hal lagi lalu pilih phone Oh untuk teksro punya sendiri seperti ini geser kalian tinggal pilih ini nih untuk membuka kuncinya lalu di sini ada kontak pesan panggilan appstore setting dan juga kamera di sini tuh di appstore nya ada beberapa aplikasi kalian bisa install seperti mapnya nih gue coba install satu geser nah disini tuh udah ke-install untuk mapnya dan langsung munculnya aplikasinya disini guys jadi seperti itu untuk appstore dan juga teksro handphonenya dan disini tuh katanya ada teksro apa radio geser kalian tinggal pilih tok tok h lalu ke radio menu Masya kalau gimana Oh gunakan cmd seleset radio geser radio lalu disini muncul teksro nya seperti ini aja ini keren seges kalian tinggal pencet ini nih untuk frekuensinya misalkan gua frekuensi 696 ya kan terus pilih sambungkan disini Nah langsung terhubung ya kerajaan situ geser dan untuk menutupnya tinggal pilih nih guys nah jadi seperti itu oke di sampingnya tuh disini ada mappingan fraksi gojek geser Nah kalian bisa lihat untuk mempengenya sendiri tuh seperti ini dan lihat tuh adminnya PG geser parah banget ya di sini tuh untuk mempengenya sendiri seperti ini ada locker untuk gojeknya di dalamnya kan tinggal pencet otot ye untuk mengakses lockernya tapi ini tuh nggak bisa kita akses ya soalnya gua bukan bagian dari anggota gojek tersebut selain itu di sini tuh ada ruangan lagi dan ruangan ini tuh itu mungkin adalah ruangan apa nih guys Oh ruangan WC ini mungkin buat kalian yang pengen ataupun kebelet berak gitu kan bisa banget coi disini untuk nyerpainnya gitu jadi seperti itu guys dan di luarnya sini tuh ada mappingan seperti apa namanya parkiran-parkiran gitu guys dan disini juga ada parkiran gitu mungkin ini buat kalian yang pengen nongkrong disini sabi banget guys ya punya luas banget untuk halamannya sendiri di seperti itu lagi sekirah-kirah Oke sekarang tuh gua berada di kantor wali kota-kota hunters ya dan kalian lihat nih disini jalanan dan juga kantor wali katanya tuh dire tekstur gesya jadi seperti ini Coba kita cek di atas ini seperti kayak gimana coek bentar Oh jadi seperti ini guys kalau kalian bisa lihat disitu tuh ada bandera merah putih ya bandera Indonesia guys dan di luarnya tuh kayak di mapping ada atap-atapnya gitu ya nih kayak seperti ini guys ya dan disamping sini tuh ada ATM kalian bisa pencet alt untuk mengakses ATM dan disitu ada text draw nya seperti ini kalian bisa lihat sendiri ya kalian bisa deposit withdraw dan juga transfer tapi selain itu kalian bisa quick withdraw kalau disini itu quick withdraw kalau nggak salah seperti namanya guys quick berarti cepat ya misalkan gua deposit eh bentar gua deposit 1000 ya contohnya disini nah disitu langsung masuk ya sekalian tinggal ke exit lalu pencet alt dan disini udah masuk ya uang gua di bank nah Coba kita cek interiornya nih guys untuk enternya sendiri tuh seperti nih disini tuh ada beberapa cmd yang bisa kalian gunakan di kantor pemerintahnya seperti slash buat KTP untuk membuat KTP terus jual rumah untuk menjual rumah dan juga jual bisnis untuk menjual bisnis kalian guys ya dan disini tuh ada mbak Dinda yang dimana kita bisa pencet alt lalu disini kalian bisa ambil pekerjaan yang kalian pengen disitu banyak pekerjaan seperti supir bus tukang ayam hingga penjahit dan dipaling bawah tuh ada keluar dari pekerjaan ya kalau misalkan kalian kalian udah selesai bekerja gitu ataupun kalian pengen ganti job kalian jangan lupa keluar dari pekerjaannya gas di kantor polisi ya seperti kata punya sekarang tuh gua berada di kantor polisi ya Nah jadi ini adalah penampakan dari kantor polisinya guys kalian bisa lihat untuk mappingnya sendiri tuh beda banget ya dari yang lain dan untuk lokasinya juga beda banget coy ini tuh nggak ada interior eksterior jadinya tuh gitu gesa interior eksterior nih kalian tinggal masuk gitu dan didalamnya sendiri seperti nih ada cek poin kalian bisa gunakan cmd.sp ticket untuk membayar dendah dan juga new driver leads untuk membuat sim kendaraan ya selain itu kalian bisa buy plat untuk membuat ataupun ya untuk membuat ataupun membeli plat kendaraan gas dan disini tuh ada ruangan tapi kita nggak bisa masuk guys ya itu mungkin khusus staff only yang bisa masuk dan kata punya lagi direnovasi juga guys ya jadi mungkin tukangnya ngelarang kita buat masuk gitu nih masih luas banget guys ya nih di mapping sendiri ya Mas iya iya Oh iya memang sendiri guys ada lantai duanya tuh kalau bisa lihat ya gila sini keren banget yes Oke ya selanjut sekarang tuh gua berada di RS nya kalian bisa lihat untuk mappingan dan RS nya sendiri tuh seperti ini di sini tuh ada cek poin ini tuh fitur berguna buat IMS nya gesa dia bisa gunakan cmd.sp drop in juret untuk memasukkan pasien yang pingsan kedalam rumah sakitnya Coba kita cek untuk enterernya seperti apa coy Oke untuk enterernya sendiri tuh seperti ini di sini tuh ada cek poin lagi kalian bisa gunakan cmd.sp Neo BPJS untuk membuat BPJS gesa seperti namanya BPJS guys tuh mungkin kalau misalkan kalian apa namanya ke lagi pengen berobat itu tuh harganya bakalan dipotong gesa karena udah mempunyai BPJS saya itu tuh di sini ada apotek untuk apa namanya dokternya atau IMS nya dia bisa gunakan beberapa cmd seperti slash mix untuk ngemix obatnya mungkin gesa ntar gua gua diset nih ke fashion ini ya SIMD gua coba loker dutihnya dulu guys di sini nih kita tinggal otot yeh lalu pilih toggle duty di sini gua udah duty gesa gua pengen cobain fitur ini ya coy nah kita bisa gunakan cmd slash mix tapi katanya tuh anda harus memiliki empat medicine dan juga satu marijuana marijuana wih marijuana berarti termasuk legal mas apa ilegal kalau di asli kan juga kan narkoba itu eh seri gan itu legal untuk oh iyalah ke pengobatan ya bener-bener sih ya Nah kita beli obatnya gesa di sini beli empat medicine ya kalau udah kalian mix di sini guys ntar gua belinya berapa tuh disini tadi satu oh satu doang ya tiga empat nah udah empat medicine gas lalu bisa bagi marijuana enggak mas nah di sini gua udah dikasih marijuana maat minyak kita bisa gunakan cmd slash mix lalu di sini tuh sedang meracik gas dan ada text draw nya ya guys kalau bisa lihat nih text draw bar gitu lagi jalan ya kita tunggu aja sampai selesai ya untuk text draw bar nya ini nah disini udah selesai dan gua mendapatkan mikros created mikros itu nama obatnya Mas ya betul Coba kita cek di inventory masuknya kemana tuh Mas di itu masuknya di item Oh masuknya di item guys Oh ini nih obat mikros itu obat apa tuh Mas kalau boleh tahu itu kayaknya stres deh kayaknya obat stres ya sakit-sakit ya Oh jadi seperti itu gesya untuk penggunaan obat mikros ini susah buat lagi namanya Oke sekarang tuh gua berada di insuransi kalian lihat nih insuransi seperti ini kita bisa gunakan cmd slash klaim pv untuk mengklaim asuransi kalian gesa kalau misalkan kendaraan kalian kecunggur ataupun rusak mungkin bisa gunakan cmd tersebut selain itu kalian bisa gunakan cmd slash sel pv untuk menjual kendaraan kalian ya mungkin rp-nya tuh kalian jual kendaraan kasuransi gitu dan harganya lebih murah gesa pada umumnya gitu dan mungkin kalau udah nanti bakalan spawn kendaraan nya disini soalnya tuh ada parkiran-parkiran gitu gesa Oke sekarang tuh gua berada di mappingan apa nih Mas itu ini buat jual-jual bahan-bahan kerja gitu Jadi ini adalah tempat kalian untuk ngejual barang-barang kalian eh apa ya enggak tersebut Awe beli berwarna besoknya bahasanya jobdes apa sih ya job-job gitu lagi sekolah misalkan kalian udah mancing nih kalian bisa jual ikan kalian disini kayak pasar-pasar gitulah simpelnya gesa dan juga minyak tambang kalau misalkan kalian udah kerja minyak ya terus ada jual ayam dan juga jual wood ataupun kayu Oke lanjut guys sekarang tuh gua berada di mappingan dari pedagang servernya gesa kalian bisa lihat disini tuh ada mappingan barger shot gitu dan disini tuh mappingnya simpel banget tapi kayak gimana kayak relate banget gesa di dunia nyata gitu fast food fast food gitu guys terus disini tuh ada menunya kan bisa gunakan cmd slash menu untuk melihat apa aja yang ada dijual di pedagang ini coy seperti burger Coca-Cola pizza dan juga fried chicken selain itu tuh ada dapur memasak dari pedagangnya ges ntar itu nah ini pedagangnya fashion mas ya fashion fashion oh iya bener guys nggak bisa ya ini bisa dibuat lelang bisa dibuat newbie untuk sekolah lebih sekolah maksudnya ini sekolah tempat warga baru Wow jadi belajar Rope gitu atau break rules gitu Mas ya ya betul Oh jadi seperti itu guys kegunaan action di server ini ya jadi buat kalian yang masih pemula jangan ragu jangan bimbang untuk join ke servernya gesa karena kalian bakalan dipandu oleh admin adminnya yang udah berpengalaman nih jadi kalian langsung aja buruan join ke servernya linknya ada di deskripsi video juga di bawah gitu oke ya sekarang tuh gua berada di mappingan bank besar ya kalau misalnya nih banknya gede juga kayak seperti namanya di sini kita bisa masuk di pintu sini terus ruangannya kalian bisa lihat gede juga cuok kalian bisa gunakan cmd slash newrek disini untuk membuat rekening baru ya kalau misalkan kalian warga baru nah udah buat kalian untuk mengaksesnya kalian tinggal ketik slash bank lalu muncul di sini nomor rekening kalian selain itu kalian bisa deposit money withdraw money check balance transfer money dan juga skin paycheck selain itu ada ruangan lagi di dalam sini guys ini tuh mungkin ruangan kalian bisa ngerep bisa ngerep enggak masih server ini bisa tapi banknya apa bomnya masih di cari gimana buat Oh ini kalian kalau misalkan ketik slash rom di sini itu ada namanya namenya seperti bank itu kalian bisa hack time dan juga bom dan ini satunya empty empty itu gua gua enggak tahu apanya maksudnya jadi seperti itu guys mungkin buat ngerobnya kalian bisa gunakan dengan cara hack seperti itu Mas ya atau enggak di bom gitu ngomong dulu abis tuh heck ada dua ada bermacam semacamnya ada pake jadi itu harus di bom dulu abis tuh di hack itu kan ada 4 itu kan jadi 1 2 3 4 itu Oh kayak gitu ya Oh anjir keren sih guys kalau seperti itu ya Oke sekarang tuh gua berada di tempat penukaran uang merah ataupun tempat cuci uang merah Nah di situ gua udah dikasih 10ribu uang merah sama adminnya Nah gua langsung aja gunakan cmd slash wash money disini nah disitu gua kau sedang mencuci money dan gua mendapatkan seribu eh 9500 ya jadi kepotong gitu guys 500nya di seperti itu guys untuk pencucian uang di server ini dan btw di sini tuh for information guys gua tuh termasuk website ya ataupun bisa dibilang warga biasa juga guys ini tuh bisa akses ini ya jadi enggak harus masuk website buat ngeakses pencucian uang merah ini guys Oke sekarang tuh gua baru ada di tempat healing dari servernya buset nih buat kalian yang stress stress kalian langsung aja datang ke sini guys dan mungkin ini bar yang di samping bar minum itu adalah bar stress guys ya jadi seperti tuh selain itu tuh kalian bisa lihat mappingannya tuh kayak gini disini tuh kalian bisa menikmati air mancur yang sedang mengalir ke situ guys dan juga ada ruangan ke atas tuh gua luang atau buat apa dan ada tempat bar-bar gitu buat kalian yang pengen disco ataupun pengen minum minum dan ada ruangan lagi dibawah sini ini mungkin buat kalian yang pengen bucin juga bisa banget sih guys di server ini ya gila sih nih keren guys untuk mappingannya nih so guys terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa di like comment dan subscribe karena sumatu gratis dan kalau misalkan kalian suka dengan server ini jangan lupa untuk join ya guys ya Oke mungkin sekian aja videonya dan sampai jumpa di next video dadah